Hai semuanya, selamat datang Kali ini saya, Fernando Nicolas R. akan menjelaskan mengenai sistem teknologi dan informasi Oke, langsung aja kita mulai Pertama kita mulai dari definisi Definisi mengenai sistem teknologi dan informasi Sistem adalah suatu impunan yang saling berinteraksi suatu sama lain dan membentuk suatu kesatuan Kemudian ada teknologi Teknologi merupakan hasil akumulasi dari teknik, skill, metode dan digunakan dalam keperluan barang dan jasa pemenuhan hal-hal tersebut atau suatu pemenuhan tujuan yang bersifat spesifik seperti penelitian ilmiah Kemudian ada informasi Ini adalah definisi umum dari informasi yang menyangkut hal fisik Untuk definisi lebih spesifik kepada teknologi dan sistem informasi akan dijelaskan berikutnya Data, informasi, dan pengetahuan Mulai, data Data adalah bahan yang mentahnya dalam konteks ini Impunan fakta-fakta Oke, dalam konteks sistem informasi Data ini diartikan seperti suatu bahan bentah yang kita peroleh dalam berbagai proses Misalnya kayak proses transaksi ada data-data transaksi atau suatu bentuk tabel-tabel seperti itu Kemudian data itu diproses menjadi suatu informasi Dalam hal ini informasi menjadi di suatu data yang memiliki nilai lebih atau nilai guna Pemanfaatan impunan informasi-informasi tersebut dan dilakukan secara sadar disebut sebagai pengetahuan Oke, itulah definisinya Lanjut Sistem, data, dan informasi Nah kita sudah membahas mengenai itu tadi mari kita membahas lagi lebih lanjut Tipe data disini dibagi menjadi empat ada alphanumerical audio gambar video kalau alphanumerical yang biasa kita ketahui huruf angka dan sebagainya audio audio juga disimpan dalam bentuk data-data angka kemudian dikeluarkan dalam bentuk fisik seperti getaran sehingga menghasilkan getaran yang bisa diterima oleh tulinya seperti bentuk suara seperti itu gambar gambar ini adalah kerjasama antara piksel dan piksel maksudnya layar dari komputer ini dengan data-data yang sudah pernah kita ketolah di harddisk seperti itu dan karena saya tidak membahas cara pintuk teknis kita tahu seperti apa gambar itu jadi lanjut aja video itu gabungan dari audio dan gambar seperti ini kemudian bagaimana sih data-data ini dikelola di komputer semua data itu disimpan di komputer dalam bentuk bilangan binar seperti ini address data-data yang ada di sini oke itu dia sistem data dan informasi mari kita lihat lagi ada tahapan penting dalam sistem informasi yaitu input proses output dan feedback pertama mulai dari input input itu bisa sebuah peristiwa atau bisa sebuah transaksi atau sebuah keinginan itu itu masuk sebuah input proses adalah bagaimana cara mendapatkan bagaimana cara mengelola bagaimana cara menghasilkan output itu definisinya kemudian output ya hasil hasil yang ingin dicapai hasil yang ingin kita terima feedback feedback adalah tanggapan dari pengguna atau tanggapan dari luar mengenai output yang dihasilkan apakah sudah sesuai atau belum proses ini berlangsung terus-menerus karena tidak bisa suatu output akan terus menerus menjadi output yang sempurna gitu karena pasti ada selalu perbaikan perbaikan dasar manusia manusia selalu ingin hal yang lebih perbaruan hal tentang suatu hal yang lebih seperti prinsip dasar ekonomi kemudian informasi informasi dapat berguna suatu informasi yang kita terima berguna kalau informasi tersebut akurat artinya dalam proses dan output yang kita hasilkan itu informasinya sesuai dengan kenyataan dengan hal-hal yang objektif serta realita yang ada kalau cuma informasi untuk menguntungkan suatu organisasi ya misalnya pemalsuan suatu dokumen tidak hanya menampilkan untung saja atau menampilkan hal-hal yang baik tanpa ada pro dan kontrat serta sesuatu yang lebih objektif seperti itu hal itu tidak dapat membuat sesuatu pimpinan mengambil keputusan yang baik karena sudah terjadi bias dari awal kita dalam istilahnya cherry pit artinya sudah mengambil apa yang kita suka dari rangkaian data objektif yang ada jadi seperti itu kemudian informasi tersebut lengkap bisa diteliti lebih lanjut artinya informasi tersebut mendetail misalnya pembelian kita melakukan transaksi seperti pembuatan acara pengadaan acara orang tahun yang dilakukan oleh EO misalnya dan disitu harus detail kita melakukan transaksi apa saja ke siapa saja karena tidak begitu kita bisa melakukan penelusuran lebih jelas terutama ya jelas sudah tersebut dengan hukum informasi yang lebih jelas akan lebih berguna dalam pembelaan kemudian ada tepat waktu dan dapat digambar menggambarkan keadaan saat itu dengan sama objektif semakin real time semakin bagus ini berguna dalam suatu organisasi artinya ini informasi mengenai survei keadaan di luar seperti apa untuk menentukan produk misalnya artinya bila keinginan suatu konsumen keinginan pasar sudah berubah mentara kita bergabung informasi itu tentunya informasi ini jadi tidak guna dan kita kebuang jadi seperti itu informasi yang kita dapatkan haruslah informasi yang berguna oke jadi apa sih sampai sini apa sih sistem informasi mengingat kembali dari yang sudah dijelaskan sebelumnya sistem informasi dapat diartikan sebagai himpunan-himpunan informasi yang saling terkait menuntuk kesatuan fungsi dan struktur serta bentuk ya itu definisi dari saya suatu kesatuan yang terkait dalam pengambilan keputusan hal-hal ini akan sangat diperlukan karena akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik selanjutnya kita akan membahas mengenai ERP definisi awal untuk ERP definisi disini enterprise resource planning refers to software organization day-to-day business activity such as accounting procurement project management risk management compliance and supply chain operation definition definisi ini saya ambil dari oracle salah satu perusahaan database dan sistem-sistem data yang ada di mia salah satu perusahaan terkenal di bidang teknologi procurement 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 salah sebut mohon maaf artinya pembelian jadi kalau di indonesiakan ini kurang lebih menjadi suatu software atau suatu perangkat lunak yang digunakan suatu organisasi dalam kegiatan sehari-harinya untuk kegiatan seperti akuntan atau pembelian atau manajemen proyek atau proyek manajemen resiko dan supply penerimaan sumber daya supply chain operation kenapa sih ada ERP pertama ada masalah yang terjadi saat perusahaan semakin besar yaitu organisasi bisnis menjadi lebih kompleks mulai dari hirarki bisnis hingga manajemen yang semakin luas bidangnya tiap departemen akhirnya membutuhkan suatu informasi yang berbeda-beda jenisnya berbeda-beda kebutuhannya sehingga diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis organisasi pertama manajemen yang dibahas itu secara sederhana dapat dijelaskan seperti ini jadi ada top level CEO CFO dan sebagainya yang mengatur mengenai strategi control planning kemudian ada manajemen control itu seperti manajer yang mengatur agak apa yang sudah ditetapkan oleh para petinggi dapat terlaksana dengan baik kemudian ada operational control itu untuk perlaksanaannya sendiri dan mengendalikan perlaksanaan oke saya lihat disini ada information silos artinya masih berkaitan dengan yang saya sudah sebutkan tadi suatu informasi yang sudah sangat banyak dari perusahaan yang sudah semakin besar menciptakan bahwa fungsi fungsi-fungsi yang kompleks sehingga untuk mempermudah pemahaman dan pengendalian dari perusahaan perusahaan cenderung memacaf fungsi-fungsi menjadi unit yang lebih kecil dan mengunggaskan para spesialis dalam bidang-bidang tersebut data-data yang cenderung disimpan ya disimpan begitu saja tanpa ada integrasi yang membedahi pada awalnya seperti itu perusahaan ini juga cenderung menciptakan suatu informasi yang terpacep-pecah atau non-integrated terpacep-pecah artinya informasi yang ada di A dan di B itu tanpa ada relasi sama sekali belum ada disimpan relasi karena mungkin setiap orang sibuk kesibukannya sendiri hal ini dapat mengganggu produktivitas serta perkembangan perusahaan ya disimpan masalah bahwa karena perusahaan tidak dapat mengelola dan memahami koneksi antara divisi yang satu dan divisi yang lain disini IAP mulai berkembang IAP terdiri dari tiga kata enterprise resource dan planning oke IAP mengintegrasikan perusahaan dengan mitra dan pemasoknya tujuan IAP adalah mengintegrasikan data-data yang ada dalam berbagai departemen sehingga dapat menghilangkan redundansi data yang ada ya itu jadi masalah-masalah yang ada sebelumnya itu sudah di koneksi ke satu sama lain dalam hal ini saya perjelas bahwa data-data yang tadi masih terpecah-pecah akhirnya mulai dibentuk suatu koneksi-koneksi sehingga bila suatu data disini update disini juga di divisi yang lain juga dapat update secara real-time data yang tersedia dapat diperbarui dan dalam kurung update secara real-time sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih baik salah satu bentuk untuk mengakses ERP adalah dengan web dengan web klien dapat klien dan anggota organisasi dapat mengakses informasi yang diperlukannya selanjutnya ERP komponen komponen-komponen yang ada yaitu hardware company process database people yang ada disini user ERP database operating system komponen dan disini dikatakan juga bahwa setiap komponen harus berintegrasi berkerjasama dengan baik agar pelaksanaan berjalan dengan baik arsitektur sistem ERP hal ini berhubungan dengan dan sangat memengaruhi mengenai biaya penggunaan dan pemeliharaan sistem arsitektur sistem ERP merupakan gambaran kasar atau blueprint dari ERP yang akan dilaksanakan blueprint dari ERP ini membantu tim dalam membangun sistem ERP untuk organisasi tim yang dimaksud adalah tim-tim pelaksana oke e-business dan ERP secara singkat e-business itu merupakan sistem yang mentransisikan perusahaan menjadi elektronik based dia tidak serta-merta melakukan integrasi antara perusahaan antara data yang satu dan data yang lain tetapi lebih ke semuanya diubah ke elektronik saja seperti itu sementara ERP berfokus pada integrasi data dan adaptasi terhadap proses yang ada dalam organisasi kelebihan dan kekurangan oke ini dia kelebihan dan kekurangan ERP kelebihan integrasi data dan aplikasi pada era area fungsional area-area yang bermanfaat dan memiliki komisi perbaikan dalam pemeliharaan dan dukungan karena staff teknologi informasi yang terpusat jadi ada divisi teknologi informasi seperti itu produktivitas yang lebih baik karena adanya konsistensi antarmuka pengguna di berbagai aplikasi artinya baik karyawan maupun si klien dapat langsung berinteraksi dari ERP mungkin melalui web aplikasi ada dan sebagainya lalu ada kelincahan atau agility dalam respon lingkungan untuk pertumbuhan paksa pasar karena adanya ERP data yang terkoneksi menjadi lebih banyak sehingga ini ya memudahkan kita untuk mengambil data yang lebih banyak lagi data dari luar misalnya seperti survei atau atau hasil penjualan atau poncara dari konsumen sehingga hal ini mendorong untuk respon yang cepat dalam perubahan trend yang ada transaksi informasi yang lebih cepat sehingga mempermudah elaborasi ya seperti yang saya sebutkan tadi kemudian memungkinkan adanya layanan terhadap pelanggan artinya customer service menjadi lebih baik kekurangannya konfigurasi pemasangan setelah perawatan yang kompleks sehingga membutuhkan tenaga teknologi informasi yang khusus serta spesialis dalam hal ini karena gak bisa sembarang pilih orang gitu kan apalagi ini mengintegrasikan banyak data di perusahaan dan proses transisi yang lama serta rumit untuk dipahami bagi orang awam tentunya dan beberapa orang yang tidak terlalu ahli dalam bidangnya juga akan menganggap ini sebagai rumit hari ini bukan berarti orang tersebut kurang atau tidak mampu hanya saja memang prosesnya yang rumit karena data yang dikelola sangatlah besar kemudian pelatihan kembali staff teknologi informasi serta staff-staff yang ada akan menghasilkan daya daya tahan maksudnya daya tahan ini kayak penolakan gitu dan mengurangi produktivitas karena ya gak semua kebijakan mungkin akan berlangsung terbaik dan itu sering terjadi juga dalam beberapa kasus namun data yang ada masih belum lengkap sehingga ya saya bisa belum bisa sebutkan bahwa apakah setiap organisasi akan terus jadi penolakan atau tidak hanya penonton saya kemudian ada memakan biaya dan waktu yang banyak terutama dalam pelatihan ulang semua karyawan yang ada dengan sistem yang baru sama seperti di atas cuma bedanya ini tentang karyawan keseluruhan lalu memungkinkan adanya perlawanan terhadap sistem yang baru karena dianggap tidak sesuai seperti itu IRP ini bisa gagal kegagalan IRP biasanya karena diremehkan atau dianggap rendah sehingga kerumitan yang ada perencanaan yang ada tidak diperhatikan orang lebih menganggap bahwa oh ya ini semuanya diubah saja ke teknologi tanpa memperhatikan proses-proses yang ada akhirnya pelatihan yang tidak efisien transisi yang terlalu terburu-buru sehingga prosesnya perantakan kemudian ada tidak memahami seluruhnya proses serta sistem yang ada sehingga menjadi sangat bergantung terhadap vendor IRP atau konsultan hanya sebuah hipotesis yang saya berikan bahwa misalnya kita sebagai perusahaan sudah menyewa suatu vendor IRP dan kita tidak tahu apa yang terjadi karena itu ketika sistemnya selesai tiba-tiba ada suatu error tentunya kita akan panggil vendor IRP lagi ada sistem yang error kita akan panggil vendor IRP lagi ada kemungkinan bahwa vendor IRP yang menciptakan error tersebut atau memang error sistemnya dan kurang baik kita tidak tahu cara perbaikinya sendiri akibatnya kita ya mau tidak mau dan target terikat terhadap vendor IRP karena sudah menjadi bagian perusahaan itu akibatnya kita akan mengalami kerugian secara terus menerus karena ketergantungan terhadap vendor IRP oke itu dia IRP sekarang sistem keamanan komputer sistem keamanan komputer melihat teknologi sekarang tentunya bukan suatu hal yang tidak wajar lagi bahwa teknologi berkembang setiap jamnya bahkan setiap detiknya tidak melihat dalam skala global teknologi berkembang sangat pesat ada peneman baru ada definisi ada sistem baru bahasa pemugeraman baru yang kita belum tahu dan hal ini membawa keuntungan serta ada masalah dalam proses hal-hal baru tersebut salah satu masalah yang timbul adalah masalah keamanan digital sebenarnya ini kayak masalah yang terjadi sebelum ada internet juga kayak pencurian atau penipuan hanya saja sekarang kerana digital berbeda medium oh oke ini dia jadi sebuah data yang saya ambil dari statist statista dot com ini sebuah statistik mengenai internet global digital population as oktober 2020 jadi datanya diambil ini bulan oktober pengguna internet secara aktif ada 4,66 bilion atau atau miliar kemudian ada pengguna internet unik artinya ini bisa di media 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 yang tidak terlalu umum ke smartwatch atau kulkas yang ada internetnya atau pesawat yang ada internetnya seperti itu ada 4,28 miliar orang kemudian ada pengguna sosial media ada 4,14 miliar orang kemudian ada pengguna sosial media yang aktif itu ada 4,08 orang jadi tidak terlalu beda 4,08 miliar maaf tadi ada kesalahan jadi 4,14 miliar dan 4,04 miliar seperti data indeks kemudian ada juga data yang saya ambil dari detik.com oh ini dia detik net oke detik net tahun 2020 sebuah perkiraan kenaikan penipuan di Indonesia dalam hal teknologi ada money money new atau penipuan uang itu hadiah hadiah kupon di sms atau di email kemudian ya ternyata koax ini ada id palsu id dicuri data data yang kita simpan di suatu web atau startup kemudian ada penipuan oleh para CEO perusahaan-perusahaan gak jelas lah intinya itu ada phishing phishing ini sebuah pembuatan situs palsu untuk memperoleh informasi kemudian ada scam scam penipuan untuk ya hampir sama sih kayak money ini cuma bedanya kalau scam ini biasanya diberikan error lalu kita disuruh memperbaiki apa di telpon dengan mengaku bahwa dia berasal dari suatu perusahaan terkenal malware malware ada suatu software yang mengandung virus sejenis virus sehingga virusnya memaksa kita untuk melakukan pembayaran dan ada yang lain lagi data breach data breach ini berkaitan juga nanti dengan stolen ID dan synthetic ID pre-texting bot money laundering oke seperti itu lalu ada cracking cracking ini suatu tindakan bukan jenis-jenis yang tadi tapi sebuah tindakan yang tujuannya bermacam-macam biasanya dapat aplikasi bagus atau dapat aplikasi dengan versi penuh atau mengajurkan suatu situs untuk ya keren-kerenan atau banyak untuk aksi memberikan rasa takut terhadapannya orang banyak tujuannya tidak punya metodologi yang pasti karena ada banyak dan ada luas dan mereka punya aturan-aturan sendiri terkadang tujuan utamanya tidak jelas atau bahkan tidak ada ya cuma seperti tadi keren-kerenan aja tak jarang hanya menyerang situs yang emah ya situs yang gampang diserang misalnya mendapatkan SQL injection untuk situs-situs yang emah gitu kebanyakan menggunakan tools jadi sudah ada tutorialnya di internet ada juga yang tidak ini tergantung setiap orang dan ya hanya hipotesis HSI 9 ini lalu ada cyber security assessment artinya ini suatu kegiatan dalam tanda kutip hacking tapi yang ofisial atau resmi dilakukan oleh para profesional dan punya metodologi yang jelas terukur sehingga ada faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk proses keamanan tujuan hacknya untuk pemenuhan regulasi standar ini yang kita melakukan suatu hack untuk mengetes kelemahan dari suatu situs atau suatu aplikasi dan sebagainya untuk membantu aplikasi tersebut sesuai dengan standar yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dunia internasional seperti itu lalu ada contoh serangan dari war yang tidak saya sebutkan disini oke ini ada man in the middle di DOS sama sniffing untuk oh yaitu fishing kalau kalau man in the middle suatu ada dua jaringan ada dua komputer misalnya yang ber interaksi kemudian di tengah interaksi jaringan tersebut terdapat suatu seseorang atau sesuatu yang mengambil informasi yang ada dan ya memperoleh informasi tersebut atau bisa juga mengganggu informasi yang ada sehingga transmisi terjadi tidak ideal ada pemalsuan atau semacamnya di DOS adalah serangan bertubi-tubi terhadap suatu situs atau suatu sistem sehingga sistem tersebut tidak berjalan dengan baik biasanya mengiring berbagai mengiring paket-paket data dalam jumlah yang besar hingga sistem tersebut bekerja dengan sangat lampat untuk memproses paket data tersebut yang sebenarnya tidak ada maknanya cuma ini memperlampat sistem yang ada lalu ada sniffing sniffing ini hampir sejenis main in the middle menurut saya akan tetapi sniffing menggunakan suatu aplikasi yang user secara sadar maupun tidak ternyata telah terdipulin aplikasi tersebut contohnya kayak VPN VPN gratis akhirnya kita pakai VPN gratis kemudian dari aktivitas kita berselancar di web terkam di VPN tersebut dan dikirim ke third party atau perusahaan perusahaan yang mungkin menggunakan informasi tersebut secara tidak layak itulah dia kemudian disini ada google door google door ini suatu teknik pencarian di google untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik contohnya disini ada intitle untuk mencari judul yang lebih spesifik site lalu ada nama site baru kata kunci yang dicari untuk menampilkan hasil pencarian dari situs tertentu kemudian ada file type lalu ada file tipe filenya misalnya pdf mp4 mp3 untuk mencari file-file tertentu tipe yang diberikan in url artinya ini untuk mencari suatu url yang punya kata sesuai dengan yang ada disini yang kita ingin masukkan misalnya batu in url dalam url ada kata batu in text artinya harus ada kata itu di text di artikel yang ada di web seperti itu oke itu dia sistem keamanan komputer selanjutnya AI suatu hal yang terkenal dan menjadi perbincangan banyak orang saat ini dan sejak dahulu sebenarnya cuma lebih sering lebih intens saat ini ketika semakin berkembang ketika teknologi semakin berkembang mengapa saya bilang dari dulu karena beberapa walaupun itu bukan dalam bidang teknologi juga tapi beberapa budaya-budaya perfilman atau budaya entertainment sudah pernah membahas mengenai teknologi akan menaklukkan dunia terminator atau teknologi akan membantu dunia contohnya interstellar dan video-video atau budaya sosial mengenai teknologi tapi apa definisi dari artificial intelligence di sini saya ambil definisi dari GMC stand for education artificial intelligence what is AI ini situsnya jadi apa sih artificial intelligence adalah sains dan sebuah teknikan menciptakan suatu mesin intelligence teknik ya khususnya dalam program komputer ini berhubungan dengan tugas-tugas tertentu dan menggunakan komputer untuk mengerti pengetahuan intelligence manusia tetapi AI tidak memiliki suatu wadah tersendiri wadah khusus yang dapat diperhatikan atau dilihat karena proses hanya ada proses yang abstrak dan matematis di situ terhadap biologi sama sekali dan tidak dapat dilihat secara mata secara fisik di sini juga didefinisikan apa itu intelligence apa itu pengetahuan atau ide akal intelligence intelligence is computational part of the ability to achieve goal jadi bagian dari disini didefinisikan bahwa bagian dari komputer dan perhitungan computational part sebuah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu di dunia ini various kinds of degree intelligence occur in people many animals and small machines jadi terdapat distribusi pengetahuan atau intelligence yang ada di orang dan hewan dan juga mesin artinya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai lalu bagaimana tujuan tersebut dicapai melalui intelligence adalah cara cara matematis computational part menurut bagaimana tujuan atau inginan di dunia selanjutnya tujuan AI adalah menghasilkan suatu mengerjakan suatu tugas spesifik dalam takaran yang diinginkan atau bisa melampaui hal yang diinginkan tersebut AI Artificial Intelligence memerlukan data yang banyak untuk dapat melakukan hal ini dan memperbaiki kinerjanya AI tidak hanya diajarkan manusia saja tidak hanya disuruh oh kamu harus ini pertama harus melakukan ini ini tidak secara prosedural tapi dapat mempelajari sendiri berdasarkan pengetahuan yang diterima sebelumnya penerapannya ada dimana saja contoh yang terkadang bahkan tidak kita sadari ada di google ini sering kita pakai youtube juga algoritma youtube misalnya kemudian google search translate image dan sebagainya facebook oke itu dia ah ini video mengenai AI sofia lanjut lagi kali ini kita akan membahas mengenai data mining data mining adalah salah satu bentuk pemanfaatan AI dan data yang disebut sebagai data mining data mining digunakan dalam banyak hal dan data mining menggunakan data yang sangat banyak kemudian menggunakan AI dalam pengambilan keputusan serta prosedur yang dilandaskan berdasarkan analisis matematik yang mendalam dan juga statistika yang ada ini diambil serangkaian data kemudian diproses menggunakan AI sehingga kita ditampilkan suatu grafik atau suatu keputusan mengenai apa itu dan seperti apa itu salah satu yang pernah di peragakan yang saya ketahui adalah orange itu suatu aplikasi yang dapat mengenali suatu bentuk objek dan menamainya misalnya gambar sapi owing sapi gambar bunga ini bunga dan bagiannya suatu aplikasi yang namanya orange oke lanjut lagi AI kemudian ada mobile programming mobile programming adalah suatu pemograman yang ditujukan untuk mobile atau smartphone misalnya mungkin kita sebut ya ini berkembang sejak handphone yang dalam-d dalam kutip smartphone menjadi terkenal oleh dari iOS ada berkembangnya Android menjadi lebih trend dan bisa melakukan multitasking kemudian cara buatnya pakai apa? cara buatnya pakai sesuatu yang namanya software development kit yang ada disini Android punya sendiri untuk Android saya hanya baru tahu yang Android Android SDK bisa di-download 800 MB kemudian ada di SDK ini kita menggunakan suatu aplikasi kita masih menggunakan aplikasi tapi belum membentuk cara membentuknya itu pakai bahasa pemulgraman bahasa pemulgramannya itu ada kotlin untuk Android ini ada dua kotlin sama java yang baru adalah kotlin tapi yang paling banyak digunakan adalah java karena paling lama karena ini awalnya lalu contohnya ini lebih dulu mohon maaf ini lebih dulu ketimbang kotlin lalu ada Swift Swift ini untuk iOS dia punya standar sendiri iOS punya standar dan level tersendiri bahkan aplikasi yang ada di iOS storenya iStore itu iPhone apa ya disitu punya ya standar tersendiri untuk aplikasinya supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik di iPhone seperti itu kemudian ada multi cross platform itu ada java script artinya bisa digunakan di mana saja biasanya dalam web sehingga kita bisa buka tersebut di laptop atau di di HP smartwatch dan sebagainya javascript sudah ada sejak lama berkembang bersama dengan HTML CSS serta PHP seperti itu selanjutnya kita ke cloud computing oke apa itu cloud computing disini saya ambil definisi dari Azure gimana ya cara bahasanya Azure Azure Microsoft com inilah simply put cloud computing as delivery computing service jadi penyediaan service komputer service computing bukan komputer maaf jadi penyediaan computing termasuk server penyimpanan database jaringan software yang ada analisa dan artificial intelligence juga mungkin di beberapa mendukung intelligence arti intelligence over the internet melalui internet the cloud untuk menciptakan inovasi yang lebih cepat dan sumber daya yang lebih fleksibel serta lebih murah oke jenis cloud ada empat public private community dan hybrid public itu dikhususkan untuk umum jadi orang yang orang dapat mengakses informasi yang ada contohnya di facebook di gmail di instagram kita melakukan postingan ke informasi kalau di gmail kita mengirim suatu informasi ke seseorang artinya tidak cuma satu orang spesifik lalu ada private cloud private cloud itu aksesnya dibatasi oleh perusahaan jadi hanya perusahaan yang bisa pakai atau satu orang yang bisa pakai community untuk komunitas jadi komunitas-komunitas tertentu bisa jadi kayak beberapa perusahaan membentuk satu komunitas dan komunitasnya itu yang bisa mengakses seperti itu lalu ada hybrid hybrid ini gabungan antara public sama private jadi ada si dalam tanda kutip admin dan si pengguna umum sehingga informasi-informasi yang ada bisa di diatur berdasarkan jenis orangnya apakah dia admin atau dia umum karakteristik cloud computing ada on demand self-service artinya menyediakan kebutuhan server yang sudah disebutkan di atas ini kayak tadi networking computing intelligence dan sebagainya kemudian ada broad network access yaitu tersedia dalam berbagai platform sehingga memudahkan klien untuk menggunakannya lalu ada resource pooling artinya sudah banyak yang menggunakan sehingga sumber yang ada juga lebih banyak dan pemindahan sumber yang ada sumber perusahaan sumber informasi yang ada sehingga mudah sesuai dengan permintaan konsumen lalu ada rapid elasticity rapid elasticity memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menghentikan sumber daya secara elastis atau fleksibel lalu measure service sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan oke kita ulang aja karakteristik cloud computing menyediakan kebutuhan server jaringan penyimpanan sesuai kebutuhan tanpa memerlukan interaksi antar manusia dan penyedia cloud kemudian ada broad network access tersedia dalam berbagai platform sehingga memudahkan klien untuk menggunakan lalu ada resource pooling artinya sudah sistem ini sudah digunakan oleh banyak pengguna sehingga proses transaksi atau perubahan yang ada lebih mudah lalu ada rapid plasticity memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menentikan sumber daya secara elastis atau fleksibel kemudian ada measure surface sistem cloud secara otomatis mengontrol penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran serta beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan oke itu dia dan apa dia contoh-contoh dari cloud computing ada google cloud ada oas kemudian ada microsoft assure seperti itu oke ini dia demikian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dan sekian dari saya terima kasih selamat menikmati